sebenarnya DC Offset menurut saya bukan sesuatu yang perlu menjadi perhatian serius ya bukannya tidak penting loh ya mas bro ya tetap penting tapi tidak perlu serius-serius amat karena sepengalaman saya hampir semua jenis amplifier apapun termasuk dengan driver amplifier rakitan rata-rata DCO nya sudah cukup bagus saya ambil contoh driver amplifier 400W atau driver safari ya driver ini yang saya jadikan contoh karena dulu saya paling kenyang pakai driver ini ya ya usus tohuk lah usus melengar ngawih amplifier ini ya bukan melengar sebohon gitu enggak ya bro ya ya usus dulunya ya adanya cuma driver ini dan juga driver ini adalah driver yang paling polos dari semua driver-driver lain sama sekali enggak ada trim port untuk setting DCO ataupun setting tegangan bias intinya kita hanya bisa pakai driver ini dengan semua komponennya tanpa bisa setting apa-apa lagi ya kecuali harus dimodif-modif sendiri baik dengan menambah trim port atau melakukan perubahan beberapa nilai komponen yang ada ya kalau ingin setting-setting gitu ya nah selama puluhan kali merakit driver amplifier 400W ini tanpa modif apapun dan tanpa setting-setting apapun saya belum pernah mengalami kendala apapun kendala dengan yang namanya DC offset bagi yang ketinggalan info atau belum paham apa itu DC offset DCO atau DC offset adalah tegangan DC yang keluar pada output amplifier ya yang ke speaker itu mas bro ya cara mengukurnya ya tinggal ukur saja output amplifier Anda yang akan dihubungkan ke speaker dengan avometer atau multitester sekala DC maka di avometer harusnya terbaca angka 0,0 sekian volt syukur-syukur jika yang tertera adalah 0,0000 volt yang artinya DC offsetnya bagus sekali dan juga sebaliknya jika semisal terukur 1 volt 2 volt 3 volt 5 volt 10 volt dan seterusnya maka artinya ada masalah DCO pada output power amplifier Anda kembali ke driver amplifier safari ini ya tanpa setting apapun tidak ada kendala DCO DCO-an seingat saya tegangan DCO tertinggi yang saya ingat pada driver amplifier ini adalah sekitar 0,04 volt atau sekitar 40-an lah yang saya ingat itu ya dan dengan DCO segitu amplifier yang saya pakai tersebut aman-aman saja speaker pun aman tanpa ada dengung-dengung apalagi sampai menjebolkan speaker ya nah itu dengan contoh driver jadul yang super polos apalagi dengan driver-driver amplifier jaman milenial sekarang yang rata-rata sudah ada trim pot untuk setting DC offset pastinya kita dipermudah untuk mensetting agar DCO-nya atau DC offsetnya itu bisa kita buat sekecil mungkin ya ya itulah kenapa di awal video tadi saya menyebut DCO bukanlah sesuatu yang terlalu krusial atau harus kita seriusi apalagi sampai membuat kita pusing jadi kalau suatu saat kita menemui kasus DCO amplifier yang tinggi dan ketika diukur tegangannya mendekati atau sama prasis dengan tegangan power supply baik positif ataupun negatif maka bisa dipastikan ada yang short atau konsulate pada amplifier kita bisa transistor final, driver-nya, kabelnya, ataupun ada yang tanpa sengaja ada jalur pada papan PCP yang nempel ke bagian-bagian lain yang menyebabkan dia konsulate itu poin pertama yang wajib diperhatikan yang kedua jika tegangan DCO-nya terukur tidak sama dengan tegangan PSU misal 5V, 10V, 15V dan seterusnya maka tandanya ada komponen yang salah pasang entah itu resistor yang salah nilainya transistor yang salah pasang jenis transistornya misal pakai transistor A33 tapi diganti dengan seri lain yang urutan kakinya tidak sama yang B, E, C atau E, C, B nya tidak sama atau jangan-jangan terbalik posisi pemasangan transistor tersebut itu bisa juga jadi masalah yang ketiga jangan buru-buru pengen modif driver amplifier baik modif sekedar mengganti nilai part komponennya ataupun sampai dengan cara iseng-iseng menambah trim port untuk bisa setting DCO kan biasanya ada yang coba sih dipasang trim port barangkali bisa diputer untuk menurunkan tegangan DC offset-nya ya kalau tegangannya DC offset-nya mentok sama dengan tegangan PSU impuk untri-untri sampai nyanyek sampai ajur mumur trim port yang tidak bakalan ketemu bro ya karena jika mengalami DC offset yang seperti itu dijamin modif hanya akan buang-buang waktu ya amplifier yang mengeluarkan DCO di atas 3 volt itu sudah bisa dianggap mengalami kerusakan ya dan sesuatu yang rusak ya harus dicari penyebab kerusakannya atau harus diperbaiki bukannya dimodif sana sini gitu ya lalu kira-kira apa kerusakannya dan apa yang harus diganti yomboh mas bro lah kok penangmen rusak begini pasti ininya yang harus diganti rusak begitu itunya yang harus diganti ya harus dicek satu persatu mulai dari semua transistor yang dicurigai rusak sampai resistornya jangan-jangan ada yang putus atau berubah nilainya wala ribet mas ya memang ribet ya kalau enggak mau ribet ya ganti saja semua driver amplifiernya atau rusak yaitu kumaneh beres kak nguntah mas bro terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati